Jika Ramadan ini masih terjadi wabah COVID-19, maka ibadah-ibadah yang biasanya dilatanakan di masjid atau musolah dan dapat dikerjakan di rumah. Ibadah yang dapat dikerjakan di rumah antara lain, sholat fardu, diutamakan berjamaah dengan keluarga. Kemudian sholat jumat itu diganti dengan sholat buhur di rumah masing-masing. Hal ini didasarkan kepada keadaan masyarakat dan juga didasarkan kepada ketentuan dalam hadis berikut bahwa sholat jumat adalah kewajiban pokok dan mabhumnya sholat buhur adalah kewajiban pengganti. Maka dalam kaedah fikir dinyatakan, Bila yang pokok tidak dapat dilaksanakan, maka akan beralih kepada penggantinya. Sholat parawe dapat dikerjakan secara munfarid, namun sebaiknya dikerjakan secara berjamaah bersama keluarga di rumah masing-masing. Badarus Al-Quran yang pada bulan Ramadan biasanya dilaksanakan di masjid atau sholat, semestinya dapat dilaksanakan di rumah bersama keluarga. Misalnya one day, one day, one day, satu hari, satu juz. Maka di rumah Ramadan pun Rasulullah memang selalu berbatarus Al-Quran dan setiap malam selama Ramadan beliau berbatarus bersama Malaika Jibril. Seperti mana hadis, Dan adalah Malaika Jibril menemui beliau pada setiap malam selama Ramadan dan mengajaknya, mengajak dan mengajari Al-Quran. Memperbanyak istighfar, secara ikhtiar syarhinya, banyak istighfar. Meskipun kita juga melakukan ikhtiar kauni sesuai dengan sunatullah, tapi kita juga pakai ikhtiar syarhinya, berbanyak istighfar, berkawabat, berdoa kepada Allah, berpikir, bersolawat atas Nabi, dengan senang biasa berbaik sampah akan betul-betul, semoga Covid ini akan segera berakhir. Kemudian memperbanyak zakat, infak, dan sedekah di bulan Ramadan ini, seperti yang ditemukan oleh Nabi, bahwa beliau ini termasuk orang yang dermawan dan ketermawan yang ditutup bertambah meningkat pada bulan Ramadan. Jadi, seperti yang sudah kita kaparkan di awal, bahwa zakat, infak, dan sedekah bisa mencoba zakat kita, sekarang ini bisa secara khusus, khususan zakat kita bisa disalurkan kepada orang-orang yang pernah.